Terungkap hasil visum kasus tewasnya Ragil. Sebelumnya, Ragil diduga gantung diri di dalam sebuah tahada Poseku Peilir. Kenyataannya sangat berbeda. Terbukti, Ragil Al-Farisi meninggal di kardakan kekerasan. Hal tersebut diungkapkan secara terbuka pada Rabu 26 September 2024 bertempat di Polda Jabi. Berikut liputannya untuk Anda. Ragil Al-Farisi, 22 tahun, tahada Maposeku Peilir Buaro Jambi-Jambi. Bukan tewas akibat gantung diri. Tapi dia niaya hingga tewas di dalam sebuah tahadan oleh Brip KYS dan Brip Pol FW. Dua anggota Poseku Peilir. Setelah Ragil tewas, dua anggota polisi itu membuat skenario seolah-olah korban meninggal karena gantung diri. Direkskrim Polda Jambi-Jambi Kompespo Andri Ananta Yudistira mengatakan, berdasarkan hasil otopsi, penyebab Ragil meninggal karena pendarahan yang hebat di bagian kepala belakang akibat kekerasan. Saat ini, dua anggota Poseku Peilir telah diamankan dan status perkara telah daik ke tahap penyidikan dan telah melakukan proses penyidikan dan menetapkan dua orang anggota polisi sebagai tersangka, yakni Brip KYS dan Brip Pol FW. Andri mengatakan, hasil otopsi dapat dijadikan petunjuk penjorat kedua pelaku dekat pasal penganggayaan. Sebelumnya diberitakan, Ragil ditangkap polisi atas tujuan mencuri laptop di sebuah sekolah di Borodjambi pada 4 September 2024. Tak berselang lama, Ragil ditemukan tewas tergantung di seltehanama Poseku Peilir. Dua polisi berpangkat brigadir yang merupakan anggota pos jaga di Poseku Peilir tiba-tiba menghilang hingga akhirnya ditangkap untuk dimintai keterangan. Pemimpinnya berdasarkan hasil menunjukkan otopsi tidak terdiri. Mereka yasep? Kami dalam konstruksinya, dalam konstruksinya berdasarkan psikopsi. Berdasarkan otopsi. Otopsi dan keterangan dari saksi alu korensi. Berdapatnya dari situ. Dan kami sudah menetapkan yang disaksikan sebagai tersangka. Terkait pendaraan di kepala itu, apakah benda tajam atau pukulan dua? Prosesnya kerasan. Kekerasan. Sehingga mengakibatkan akibatnya pendaraan hebat. Dan menyebabkan penembalannya. Kalau melihat dari keterangan-keterangan, itu teknis. Berdasarkan hasil otopsi, sudah ada kesesuaian dengan pemeriksaan dari saksi. Berdasarkan hasil otopsi, sudah ada kesesuaian pemeriksaan dari dari saksi. Ada saksi alu, ada saksi yang lainnya. Karena kami sangat yakin akan menetapkan kebualan ini sebagai tersangka dengan dua alat. Heri Zulkifli, Cek TV, melaporkan.